Kabar yang cukup mengejutkan dari manajemen Persela Lamongan Setelah rentetan pengumuman pemain yang didominasi oleh pemain muda yang kemungkinan akan bersinar bersama Persela Lamongan Kabar terbaru, Persela meresmikan Zulham Zamrun sebagai winger terbarunya setelah kehilangan Riyadno Abioso dan Rahel Radiansyah yang sama-sama pindah ke klub 3-1 Persik Kediri Berikut ulasan menarik mengenai kedatangan Zulham Zamrun Kembali setelah 12 tahun Zulham Malik Zamrun Pemain kelahiran Ternate tersebut pada tahun 2010 pernah membela Laskar Joko Tingkir dengan torehan 6 gol dalam 23 laga yang dijalaninya Setelah pada tahun 2011 meninggalkan Persela untuk meneruskan karir sepakbolanya bersama beberapa klub Akhirnya pada tahun 2022 kembali ke Lamongan untuk berjuang mengangkat Persela supaya bisa kembali lagi berlaga di Liga 1 tahun berikutnya Pemain yang punya selebrasi gol seperti Cristiano Ronaldo tersebut akan mengisi kekosongan di sisi kiri penyerangan yang memang belum ada nama pemain yang diumumkan secara resmi pada posisi tersebut Hanya tersisa Revan Joni dari skuad musim lalu yang belum pasti akan diperpanjang atau tidak kontraknya di Persela Lamongan Banyak pengalaman Memulai karir sepakbolanya bersama Persiter Ternate yang merupakan klub dari kampung halamannya pada tahun 2006 berlanjut ke Persigo Gorontalo dan Pro Duta sebelum akhirnya pada tahun 2010 masuk ke Persela Lamongan Berkat penampilan cemerlangnya di Lamongan Zulham Zamrun dipanggil untuk membela timnas Indonesia dan mampu mencetak 5 gol dalam 21 pertandingan Perjalanan saudara kembar Zulfin Zamrun tersebut tidak berhenti sampai di situ Ia melanjutkan karirnya ke Mitra Kukar, Persipura Jayapura, Persib Bandung, PSM Makassar Hingga musim kemarin sempat bermain untuk PSG Pati dan menjabat sebagai kapten tim sebelum akhirnya dilepas pada bulan Desember tahun 2021 Dari segudang pengalamannya tersebut diharapkan mampu menularkan hal positif untuk adik-adiknya yang saat ini berada di Persela Lamongan dan bisa menjadi panutan yang baik ke depannya seperti yang diharapkan oleh Coach Fahri Hussaini ketika mendatangkan Zulham Zamrun Kontroversi Zulham Zamrun beberapa tahun terakhir memang sempat heboh dengan beberapa kejadian yang membuat dirinya viral dan banyak diperbincangkan oleh netizen di media sosial Mulai dari selebrasi ala Ronaldonya ketika membela PSM Makassar dan mengalahkan mantan klub tanah kelahirannya Persiter Ternate yang membuat supporter dari Persiter tersinggung Pernah juga melakukan hal yang kurang terpuji ketika melawan mantan timnya Persib Bandung pada gelaran Liga 1 2017 yang menyulut amarah Bobo Tong hingga yang terakhir tackle kerasnya kepada pemain Persiraja Banda Aceh yakni Deferri Rizky ketika laga persahabatan antara PSG Pati melawan Persiraja yang digelar di pancoran Soccer Field Jakarta Harapan dari L.A. Mania dan manajemen Persela sudah pasti supaya Zulham Zamrun mampu untuk meredam emosinya serta berperilaku sopan baik itu ketika di dalam lapangan maupun di luar lapangan supaya mendapatkan dukungan penuh dari para supporter dan merubah image yang terbentuk sebelumnya menjadi lebih baik ke depannya Terima kasih telah menonton